Intro Assalamualaikum Selamat datang di dapur mama Ica Di video kali ini Aku mau berbagi resep Banana Bread Pudding atau Pudding Roti Pisang Rasanya enak Dan aromanya wangi banget Cocok untuk ide jualan Ataupun isian snack box Sebelum mulai jangan lupa subscribe Dan pencet tombol loncengnya Biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari aku Bahan yang pertama Siapkan 4 lembar roti tawar Disini aku pakai roti tawar Yang ada pinggiran kulitnya Kalau teman-teman gak suka Boleh pakai roti tawar kupas ya Kemudian roti tawarnya Kita potong-potong dadu Atau potong kotak Boleh juga digunting ya Kalau sudah dipotong semua Ini bisa kita sisihkan dulu Kemudian siapkan 1 buah pisang ukuran besar Untuk jenis pisangnya bebas Yang penting pisang olahan yang rasanya manis ya Boleh pakai pisang ambon Pisang kepok Ataupun pisang raja Kemudian pisangnya ini dipotong kecil-kecil ya Setelah pisangnya sudah dipotong-potong Ini kemudian kita masukkan ke dalam wadah yang berisikan potongan roti Di wadah lain kita pecahkan 2 butir telur Tambahkan 2 sendok makan gula pasir Ini kemudian diaduk sampai gula dan telurnya larut Kemudian tambahkan 225 ml susu cair vanila Boleh juga pakai yang full cream Lanjut ini diaduk-aduk lagi sampai susunya tercampur rata Kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk Boleh juga pakai yang cair ya Lalu tambahkan 2 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan Lalu ini kita aduk kembali sampai semuanya tersampur rata Kemudian adonan cairnya kita tuang ke dalam wadah yang berisi potongan roti dan pisang Ini kemudian kita aduk menggunakan sendok sambil ditekan-tekan sampai roti dan pisangnya terendam Kemudian tuang adonannya ke dalam wadah aluminium foil cup Di sini aku isi sebanyak 2 sendok makan ya Untuk ukuran cupnya aku pakai yang ukuran 100 ml Nah kalau sudah bisa ditambahkan secukupnya kayu manis bubuk Ini bikin aromanya lebih wangi banget ya Lalu tambahkan secukupnya keju parut Dan yang terakhir taburi secukupnya kismis Nah ini adonannya siap di oven Kemudian panggang adonannya dengan suhu 160 derjat celsius selama 25 menit Ini ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya Nah ini dia hasilnya Puding roti pisang Rasanya enak, wangi, dan nggak enak Paling nikmat disantap selagi hangat atau didinginkan terlebih dahulu di dalam gokas Selain dipanggang, puding roti ini juga bisa dikukus ya Perbedaannya, kalau dipanggang puding roti ini lebih kering dan renyah Kalau dikukus, teksturnya lebih basah Oke, sekian dulu videoku kali ini Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat mencoba Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya